oke bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel kita hs auto lighting gimana nih kabar mas bro semua tidak lupa-lupanya kita mengingatkan dan menanyakan kabar kalian semua mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat dan baik-baik aja beserta keluarga ya mas bro ya nah sebelum kita mulai reviewnya kali ini yuk monggo yang belum subscribe channel kita yuk monggo di subscribe dulu mas bro supaya kita lebih bersemangat lagi nih untuk konten kedepannya kalau antusiasa dari kalian cukup baik kita pun lebih bahkan lebih bersemangat nih bahkan ya kita bisa menghadirkan request-requestan kalian ya mas bro ya nah oke jangan lupa di subscribe like and share mas bro ya kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar monggo ditanyakan aja sebisa mungkin kita bakalan jawab dan tidak lupa kita ingatkan kita kalau setiap barang apa yang kita review kita selalu review apa adanya mas bro ya kalau bagus kita bilang bagus terang kita bilang terang enggak ya kita bilang enggak mas bro ya jadi enggak ada settingan-settingan atau pembodohan publik disini yang enggak terang dibilang terang dan sebaliknya karena disini kita murni barang kita beli sendiri untuk kita review ya bukan dari endorse bukan dari manapun jadi kita beli pakai dana pribadi untuk ya untuk sedikit mengabulkan requestan kalian yang sekiranya masih bisa kita beli dan ada rezeki lebih kita adakan untuk barang ya mas bro ya nah di depan kita ini ada satu buah bilet mini laser eh bukan bilet mini laser ya bilet mini H4 ya mas bro ya dari brandnya tetap ya dari master light ya mas bro ya sama kayak MP30X kemarin dari master light juga cuma ini yang tipe Y7D nya ya kalian kemarin banyak request yang tipe Y7D nah ini kita hadirkan cuma ada satu piece ya mas bro ya karena memang kita ordernya satu piece aja karena cuma buat review ya kebetulan ini pun udah pesanan jadinya ini mau kita pasang nanti yang kemarin di mobil pasang MP30X dia minta pesan lagi cuma kita adakan yang Y7D dari sama-sama dari master light ya yang MP30X kemarin juga dari master light nah dia untuk fisiknya kurang lebih sama mas bro sama master light dia sama hampir sama dari bentuk PCB nya bentuk bodinya nah sama ya sama kayak MP30X kemarin itu hampir sama banget dan ini ada kipas di belakang dia sama-sama bisa dilepas ya untuk kipasnya ya jadi setiap pemasangan kita pasang tanpa kipas dulu ya setelah setelah sudah terpasang baru kipasnya kita pasang lagi nah ini kalau untuk kipasnya dia gak high speed sih ya cuman cukup lah untuk pendinginan ya karena lampunya juga gak terlalu panas mas bro masih aman lah nah perbedaannya dengan MP30X kemarin ada di ring depannya ini mas bro kalau MP30X kemarin ringnya hitam ya jadi dia full hitam tapi kalau ini dia ringnya merah ya khas Y7D dia ringnya merah tapi kalian perlu apa ya kalau mau beli Y7D perlu lihat-lihat ulasannya mas bro ya misalnya kalian beli di marketplace atau beli dimana kalian harus lihat ulasan lah intinya karena Y7D ini ada yang KWnya mas bro jadi dia tetap pakenya Y7D tapi dia gak original ya mas bro ya duplikat lah intinya karena yang orinya aja dia harganya tuh kurang lebih di 200 ribuan ya jadi kalau sepasang itu ada di 400 400 sampai 500 ribuan ya kalau untuk di bengkel-bengkel sedangkan yang KW itu di bawah itu harganya dan hasilnya pun pasti beda nah ini dari Y7D nya dari masterlet ya dia Y7D ini tipenya ini banyak yang ngeluarin kalau ini dari masterlet untuk fisiknya gak perlu kita terlalu bahas ya dia hampir sama kayak MP30X kadang masih ada yang tanya di MP30X kemarin ada yang tanya masih PNP gak di soket H6 PNP gak di motor Revo segala macam PNP gak di motor Beat banyak pertanyaan seperti itu ya ini tipe soketnya H4 mas bro jadi gak PNP ya kalau untuk di motor bebek motor Matic dia gak PNP ya untuk di soket H6 ya ini karena soketnya H4 dia khusus mobil kalau di motor dia PNP nya di Yamaha Fiction Yamaha Bison itu PNP di CRF dia PNP juga di Ninja RR dia PNP juga pokoknya tipe-tipe soket H4 dia PNP tinggal colok dan ada beberapa pertanyaan untuk di motor Fiction atau di ini di motor Fiction gak banyak pertanyaan di motor Fiction atau di motor motor tipe soket H4 bang wajib DC atau bisa AC DC seharusnya dia wajib DC ya mas bro ya karena disini dia terteranya DC 12-24V jadi bukan AC DC jadi harus DC supaya dia lebih maksimal dan awet ya jadi dia gak bisa AC DC kelistrikan kalian wajib DC dan kalau ada pertanyaan bang perlu pakai relay gak perlu mas bro untuk tipe H4 mini Pro G ini kalian gak perlu pakai gak perlu pakai relay set lagi ya mas bro ya karena dayanya juga cuma kurang lebih di 30-35W dia gak terlalu besar sama seperti lampu standarnya kayak Fiction juga kan 35W jadi masih aman di kategori aman ya mas bro gak perlu pakai relay apalagi di mobil di mobil tinggal tancap aja tinggal colok aja udah oke nah oke sekarang kita mau tes wattnya dulu mas bro ya wattnya ada di angka berapa watt untuk low beam dan high beamnya ya pertama kita coba untuk low beamnya dulu bismillah dia nyalanya putih sama kayak MP70X untuk low beamnya di 33W dengan settingan voltase di 14V karena kita maksimalkan di 14V sama aja kayak misal kendaraan motor atau mobil saat beroperasi beroperasi jalan lah gitu ya jadi kurang lebih dia di 14V jadi kita maksimalin jadi kalau di 12V kurang lebih gak terlalu beda sih paling selisih 1-2W jadi kita maksimalin di 14V ada di 33W mas bro ya untuk low beamnya ada di 33W dia selisih 2W dari MP30X kemarin ya MP30X kemarin itu dia low beamnya di 35W terus dia stabil di 34W ya sama-sama di 14V nah itu untuk low beamnya ya 40 33W 32W sampai 34 32W sampai 33W dan untuk high beam ya kalau high beam dia masih mengandalkan reflektor untuk disini ya jadi dia masih mengandalkan reflektor bagian bawah tuh ya untuk high beamnya ini di bagian bawah kalau untuk depan ini tetap ya jadi untuk high beamnya dia masih masih mengandalkan reflektor ya dan untuk di high beamnya di angka 45W ya mas bro ya kalau untuk high beamnya kurang lebih sama dengan MP30X kemarin ada di angka 45W ya mas bro ya jadi kurang lebih untuk emitter high beamnya tuh ada di sekitar kurang lebih 13 sampai 14W jadi itu ya untuk low beamnya di angka 30 ada di angka 32 sampai 33W sedangkan untuk high beamnya ada di 45W mas bro nah sekarang kita mau coba tes luxnya dia dapet berapa luxnya mas bro ya nah untuk yang ini nih Y7DM ini kita gak dapet kemasan ya mas bro ya karena emang kita ambilnya cuma satu jadi ya tanpa kemasan ya sekarang kita mau coba dulu pakai luxmeter kita hidupkan dulu untuk luxmeternya ini flash masih nyala flash kita matikan kita setting di mode maksimal ya mas bro nah kita setting di mode maksimal sekarang kita tes untuk ininya dia dapet berapa luxnya mas bro kita hanya bisa tes low beam aja mas bro ya dia karakternya hampir sama kayak MP30X ya mas bro ada biru-birunya untuk di cut offnya sebentar kita tes oke kita buka gerbangnya dulu buat ngedapetin ininya nah dia basi biru-biru ya sama kayak MP30X kemarin dia ada biru-birunya ya untuk di cut offnya sekarang kita tes untuk dia ada di berapa luxnya mas bro ya tertingginya ini masih di 1500 lux kita bakalan cari terus titik tertingginya di berapa lux dapet di 1550 lux mas bro untuk low beamnya tertingginya di 1550 lux untuk jarak pengukuran sekitar 5 meter mas bro dari posisi lampu ke posisi ini ya tepat pengatasan luxnya jadi dapet di 1550 lux ya nah untuk low beamnya dapet di 1550 lux dia masih nyala ini tadi masih ada plastiknya sih mas bro kita coba lepas dulu ya siapa tau dia bisa lebih terang lagi kita coba pengukuran ulang luxnya setelah plastiknya dibuka ya lupa tadi dilepas kita tes kita tes masih di mode maksimal ya nah setelah plastiknya kita buka dia lebih maksimal lagi untuk cahayanya tadi lupa kita buka untuk plastiknya mohon maaf jadi setelah plastiknya dibuka dia menghasilkan sekitar mana yang tertingginya 1700 lux mas bro ya lumayan setelah plastiknya dibuka dia lebih tinggi luxnya karena memang gak ada penghalang tadi lupa kita copot ya oke sekarang kita mau tes di jalan ya mas bro mohon maaf seperti biasa menunggu dulu nah oke kita standby dulu dan kebetulan kita juga belum tes ya untuk di jalan dia cahayanya dapatnya bagus atau enggak tapi kalau kita lihat dari laksanya dia tadi cukup cukup banget cukup oke dan cukup terang ya nah oke kita mau siapkan dulu coklat-coklatnya dan menunggu sebentar nah oke sudah siap kita tes untuk nyalanya mas bro ya kita cuma bisa nyala low beam aja mas bro yang gak bisa ek beam ya let's bismillah ini dia outputnya mas bro wah outputnya cakep juga terang juga kurang lebih sama kayak mp30x kemarin mas bro ya lebar cahayanya cuma untuk mp30x kemarin dia sininya foregroundnya lebih padet ya dibanding ini tapi untuk ininya masih ada blue band ya di cutoffnya masih biru dan untuk cahayanya seperti ini ya ini masih cukup terang 11-12 sama mp30x kemarin ya mas bro ya sama-sama tuh di cutoffnya juga sama-sama tajam sama-sama rapi ya dan sama-sama rhd ya mas bro ya ini dia untuk outputnya mp bukan mp30x sorry y7d dari masterlet ya mp30x kemarin juga dari masterlet untuk y7d ini dia banyak yang ngeluarin ya gak cuma dari masterlet ya jadi gak bisa jadi patokan untuk acuannya untuk video video yang ini mas bro ya kalau mas bro beli yang dari masterlet juga brandnya yaitu judenya insyaallah kurang lebih hasilnya seperti ini cahayanya cukup bagus terang terangnya cukup lah intinya gak terang banget gak redup juga intinya pas untuk terangnya pas nah jadi kalau mau disamakan dengan disamakan dengan bilet gak bisa ya mas bro ya jelas lebih terang bilet karena ini versi mininya ya kalau ada yang tanya bang versus matrix sebelumnya kita udah pernah bikin yang di mp30x ya versus matrix seperti apa nanti boleh lah kita bikin juga untuk versi y7d nya versus matrix seperti apa tapi kalau mau diadu dengan mp30x kita gak bisa mas bro ya karena mp30x nya gak ada sudah terpasang di mobil nah kebetulan ini nanti y7d nya mau kita pasang di mobil yang kemarin pasang mp30x nanti kita bakalan review langsung aja di mobil ya mas bro ya nanti kita bakalan langsung compare aja di mobilnya nanti kita bisa tutupin satu-satu jadi kita bisa lihat lebih bagus mana mp30x atau y7d nanti ditunggu aja videonya bakalan kita bikin dan kita upload setelah ini terpasang karena kurang lebih beberapa hari lagi baru kita bisa pasang di mobil ya mas bro ya nah oke ini aja untuk review dari kita mp bukan mp30x y7d dari masterlight ya mas bro ya dia brandnya masterlight sama dengan mp30x kemarin untuk cahayanya cahayanya cukup terangnya cukup rapihnya cukup dan ini solusi buat kalian di motor atau di mobil yang gak pengen repot buka headlamp bisa pnp langsung di soket hampat ya dan untuk motor atau mobil yang ada payungnya dia ada payung ada jamurnya itu harus dicopot dulu mas bro ya supaya bisa pasang lampunya ini kalau itu gak dicopot dia gak bisa pasang nanti lampunya jadi itu wajib dicopot gimana caranya ya ada yang harus buka mika ada yang bisa aja di ada bautnya dari belakang macem-macem di motor dan mobil itu beda-beda ya oke ini aja review dari kita untuk y7d dari masterlight untuk hasilnya seperti ini kalau ditanya worth it enggak worth it banget bagus enggak bagus terang enggak cukup terang rapih enggak rapih pemasangannya PNP atau enggak di soket H4 PNP perlu relay atau enggak enggak perlu tinggal pasang aja mas bro enggak perlu relay lagi dan PNP di semua mobil dan motor dengan tipe soket H4 mas bro ya oke segini aja review dari kita dan ini review kita yang apa adanya silahkan dinilai sendiri baik atau enggaknya terang atau enggaknya karena pendapat kita beda-beda mas bro ya oke thank you selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di channel kita HS Auto Lighting di video selanjutnya mas bro selamat malam selamat malam selamat malam